Songkran mau perang nih sama beli duit sama tuh dua orang Sawadika welcome di vlog kedua aku di Thailand Halo semuanya balik lagi di channel aku dan sekarang ini adalah hari ketiga songkran festival teman-teman Nah songkran festival itu berlangsung 3 hari dan hari ini adalah hari yang terakhir Dan hari ini tuh aku bakal ada syuting teman-teman mungkin sampai nanti malam Tapi aku usahain bakal bikin konten walaupun mungkin pendek ya Ini viewnya kamarku ini bisa ngeliat langsung ke hotel di sebrang teman-teman Dan hotel di sebrang itu udah nyiapin kayak 4 ember besar gitu Dan itu buat nyiram-nyiram orang yang lewat di depan hotelnya Ada 1, 2, 3, 4 ember besar banget Itu bakal dipake buat nyiram-nyiram orang yang lewat di depan situ Ini aku review hotelnya juga aja sekalian ya Jadi hotelnya itu kayak tinggi ke atas gitu Kemudian ini ada lobbynya Ini tempat buat breakfast 1 disini Terus ada juga di indoornya itu disini Viewnya juga enak banget disini itu langsung swimming pool teman-teman Jadi kalian tinggal nyemplung habis breakfast ya Dan ini kolam renangnya gak terlalu besar ya Cuman dia nyaman sih Juga yang lucu ada ini teman-teman Nih ada unicornnya nih Weh Overall hotel ini lumayan nyaman ya Dan bersih juga Tapi aku stay disini bukan karena aku yang booking Tapi udah di bookingin Kalau gak salah harganya sekitar 400-500 ribuan Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman juga yang lagi cari tempat stay di Chiangman Perhatikan teman-teman Sesuatu yang buruk akan segera terjadi Di depan aku lagi ada 2 orang jalan Kayak cewek Asia gitu Naik tangga Terus kopernya nyangkut Terus karena aku ngeliatin Dan aku gak fokus jalan Jadi Ikutan kesandung Dan akhirnya malah mereka yang ngetawain aku Oke selanjutnya aku naik grab ke tempat shooting Lokasinya gak jauh dari hotel aku Mungkin sekitar 1 km Dan di mobil bapak drivernya banyak cerita tentang songkran Jadi katanya kalau songkran itu jadi hari libur nasional di Thailand Termasuk anak sekolah, pegawai swasta, dan pemerintahan Ini aku udah sampai di lokasi shootingnya Oke aku shooting dulu ya Bye Halo teman-teman Jadi ini aku udah selesai meetingnya tadi Dan sekarang ini Masih siang ya Tapi aku mau Ini Jadi mau nyobain ikut songkran festival Jadi hari ini tuh hari terakhirnya songkran festival Dan gak tau bakalan kayak gimana Basah banget atau enggak Tapi Kalau misalkan memungkinkan Nanti aku bakal ambil gambarnya Tapi kalau memang gak bisa Ya mungkin nanti selesai festival Baru aku lanjutin lagi vlognya Oke Nah yang part ini aku jawab sekarang aja ya Basah banget Udah gak ada bagian yang kering 100% basah kuyuk Dari ujung rambut sampai ujung kaki Sampai gak bisa ambil gambar sama sekali Sorry banget ya guys Dan kita langsung lanjut ke malamnya aja ya Yuk Daaah Nah disini aku udah balik ke hotel dulu Dan pergi keluar lagi buat cari makan Aku jalan ke arah Maya Mall Dan ini gambarnya aku ambil pake HP Karena makin banyak yang siram-siram air Meski udah malem Karena hari ini adalah hari trial songkran Dan kalian bisa lihat sendiri Orang-orangnya makin banyak Dan jalanan juga makin macet Kemarin pas di video sebelumnya Aku sempet naik ke rooftopnya Maya Dan disitu aku ngeliat Ada pasar yang rame banget dari atas Dan hari ini aku penasaran Buat nyobain dateng kesitu Untuk nyari makanan Lokasinya masih persis disebelahnya Maya Mall Pas aku sampai disini Agak kecewa sih Karena sebenernya aku lapar Dan pengen makan nasi Tapi ternyata disini Cuman jual jajanan Kayak sate-sate Buah Dan lain-lain gitu temen-temen Dan aku gak nemu yang jual nasi Sana sekali Akhirnya aku putusin Buat nyobain beli lumpia Lumayan lah Buat ganjel perut Yang udah lapar banget ini Thank you Biasa banget Di Indonesia juga ada sih Rasanya kayak tahu brontak Buat kalian yang gak familiar Sama tahu brontak Mungkin nama lainnya Tahu isi ya Jujur ini rasanya biasa banget sih Isinya cuman bihun Tauge dan kol Oke kita langsung lanjut ke kuliner berikutnya aja ya Halo temen-temen Jadi Eits Tunggu dulu Di depan pasarnya Tadi ada pemandangan yang menarik nih temen-temen Jadi mereka ngerayain songkran Dengan DJ Terus ada kolam busa Jadi kayak foam party gitu Dan serunya Semua orang bisa enjoy dan happy bareng Walaupun banyak usatawan yang datang dari luar Dan spontan aja langsung gabung joget-joget gitu Seru kan? Oh iya saran aku kalau kalian kesini pas songkran Bawa kamera yang bisa slow motion Biar kalian bisa ambil gambar kayak gini Keren kan? Next aku bingung mau kemana Nah ujung-ujungnya Ya ke Maya Mall lagi Dan seperti video aku sebelumnya Aku makan di latai 4 ya Dan beberapa merchan udah banyak yang tutup Jadi tinggal sebagian aja yang masih buka Dan sekarang ini aku pilih makan disini Ma'am, can I have number one please? Oke temen-temen disini aku baru pesan makanan Namanya grilled chicken rice Jadi disini makanannya simple banget ya Cuma nasi Terus ada ayam yang di grilled Sama kayak saus bangkok gitu sih Kita cobain langsung Ayamnya lumayan gurih Tapi agak asin ya Aku sampai sini jam setengah 9 teman-teman Dan stunnya itu udah banyak yang tutup Ini tempat masih sama tempat makannya Seperti yang aku makan Bingung sama Minggu Stingkira semarin Jam setengah 9 itu udah banyak yang tutup Termasuk stun yang aku makan fish curry itu Itu juga udah tutup Dan beberapa stun aja yang masih buka Dan ini stunnya yang aku makan grilled chicken rice ini ada di pojokan Rasanya mirip kayak ayamnya nasi hainan itu temen-temen Ayamnya sih teksturnya lembut Cuma menurut aku sedikit agak keasinan sih Rata-rata sih harganya disini masih affordable sih Walaupun di dalam mal itu sekitar 40-60 gitu 40 baht ya maksudnya Jadi sekitar 18 ribuan Ntar kalau misalkan ada waktu Aku pengen cobain makan Kau soy Kau soy itu salah satu makanan khas siang mai Yang katanya sih wajib gue dicoba Aku juga nggak tau tuh makanannya apa Ini temen-temen Jadi ayamnya tuh udah dipotongin begini loh Rasa saus bangkoknya sih Nggak ada yang spesial ya Ini kayak saus bangkoknya ABC Itu hampir sama persis sih Pengalaman pertama ikut songkran festival Dan tadi siang itu sebenernya tuh pingin banget Buat ngambil footage-nya orang-orang main air di tengah jalan Itu seru banget sih temen-temen Aku aja kalau disuruh cerita itu aku nggak bisa nggambarin lah Tapi super seru banget Dan parahnya ada orang-orang yang sengaja nyiram pakai air es temen-temen Jadi pas kena ke badan Langsung adem banget Ada yang nyiramnya tuh cuman pakai water gun Itu nggak terlalu parah sih Paling cuman agak sakit disini ya Cuman ada yang nyiramnya pakai ember temen-temen Itu mah bukan basah lagi udah mandi Oke temen-temen disini aku udah selesai makan Dan ini mallnya udah mau tutup ya Jadi kayaknya aku mau pulang aja Dan aku bakal tutup videonya sampe disini Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya aku masih bisa ngelanjutin pokok ini Jadi doain ya Ya mungkin gitu aja untuk video ini ya temen-temen Thank you banget udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Ini kan punya aku Punya aku Ini berapa? Ini Mahal sekali Kok mahal ya di Thailand ya? Ini kamera idaman 6500 6500 ya Doain supaya bisa kesampaian beli yang ini ya temen-temen Please 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 Sub indo by broth3rmax